Sejarah Singkat Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi, yang bernama lengkap Imam Al-Hafid Al-Mutakin Abu Bakr Ahmed Ibn Al-Hussein Ibn Ali Ibn Musa Al-Husrujardi Al-Bayhaqi, adalah seorang ulama besar dari Khurasan, desa kecil di pinggiran kota Bayhaq, dan penulis banyak buku terkenal. Masa pendidikannya dijalani bersama sejumlah ulama terkenal dari berbagai negara, diantaranya Iman Abu Hassan Muhammad Ibn Al-Hussein Al-Alawi, Abu Tahir Al-Ziyadi, Abu Abdullah Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrik of Sahih Muslim and Sahih Al-Bukhari, Abu Abdur Rahman Al-Sulami, Abu Bakr Ibn Furik, Abu Ali Al-Rutabari of Husran, Halal Ibn Muhammad Al-Hafar, dan Ibn Busran. Para ulama itu tinggal di berbagai tempat terpencar. Oleh karenanya, Imam Bayhaqi harus menempuh jarak cukup jauh dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa bermajelis dengan mereka. Namun, semua itu dijalani dengan senang hati, demi memuaskan dahaga batinnya terhadap ilmu Islam. As-Sabqi menyatakan, Imam Bayhaqi merupakan satu di antara sekian banyak imam terkemuka dan memberi petunjuk bagi umat Muslim. Dialah pula yang sering kita sebut sebagai tali Allah, dan memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu agama, fikih serta penghapal hadis. Abdul Ghafar Al-Farsi Al-Naisabouri dalam bukunya, Tayl Tare Naisabouri, Abu Bakr Al-Bayhaqi Al-Hafid Al-Usulidin, menghabiskan waktunya untuk mempelajari beragam ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Dia belajar ilmu akidah dan bepergian ke Irak serta Hijaz, Arab Saudi, kemudian banyak menulis buku. Imam Bayhaqi juga mengumpulkan hadis-hadis dari beragam sumber terpercaya. Pemimpin Islam memintanya pindah dari Nihiyah ke Naisabouri untuk tujuan mendengarkan penjelasannya langsung dan mengadakan bedah buku. Maka di tahun 441, para pemimpin Islam itu membentuk sebuah majelis guna mendengarkan penjelasan mengenai buku Al-Marifa. Banyak imam terkemuka turut hadir. Imam Bayhaqi hidup ketika kekacauan sedang marak di berbagai negeri Islam. Saat itu kaum Muslim terpecah belah berdasarkan politik, fikir, dan pemikiran. Antara kelompok yang satu dengan yang lain berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan, sehingga mempermudah musuh dari luar, yakni bangsa Romawi, untuk mencerai beraikan mereka. Dalam masa krisis ini, Imam Bayhaqi hadir sebagai pribadi yang berkomitmen terhadap ajaran agama. Dia memberikan teladan bagaimana seharusnya menerjemahkan ajaran Islam dalam perilaku keseharian. Sementara itu, dalam Wafiatul Ayam, Ibnu Halkan menulis, dia hidup zuhud, banyak beribadah, warah, dan mencontoh para salafus solih. Beliau terkenal sebagai seorang yang memiliki kecintaan besar terhadap hadis dan fikih. Dari situlah kemudian Imam Bayhaqi populer sebagai pakar ilmu hadis dan fikih. Setelah sekian lama menuntut ilmu kepada para ulama senior di berbagai negeri Islam, Imam Bayhaqi kembali lagi ke tempat asalnya, kota Bayhaq. Di sana, dia mulai menyebarkan berbagai ilmu yang telah didapatnya selama mengembara ke berbagai negeri Islam. Ia mulai banyak mengajar. Selain mengajar, dia juga aktif menulis buku. Dia termasuk dalam deretan para penulis buku yang produktif. Diperkirakan, buku-buku tulisannya mencapai seribu jilid. Tema yang dikajinya sangat beragam, mulai dari akidah, hadis, fikih, hingga tarikh. Banyak ulama yang hadir lebih kemudian, yang mengapresiasi karya-karyanya itu. Hal itu lantaran pembahasannya yang demikian luas dan mendalam. Meski dipandang sebagai ahli hadis, namun banyak kalangan menilai Bayhaqi tidak cukup mengenal karya-karya hadis dari Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dia juga tidak pernah berjumpa dengan buku hadis atau Masnat Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Dia menggunakan Mustadrak Al-Hakim karya Imam Al-Hakim secara bebas. Menurut Ad-Dahabi, seorang ulama hadis, kajian Bayhaqi dalam hadis tidak begitu besar, namun beliau mahir meriwayatkan hadis karena benar-benar mengetahui sub-sub bagian hadis dan para tokohnya yang telah muncul dalam isnat-isnat, sandaran atau rangkaian perawi hadis. Di antara karya-karya Bayhaqi, Kitab Asunan Al-Kubra yang terbit di Haiderabad, India, 10 jilid tahun 1344-1355, menjadi karya paling terkenal. Buku ini pernah mendapat penghargaan tertinggi. Dari pernyataan asubki, ahli fikih, usul fikih serta hadis, tidak ada yang lebih baik dari kitab ini, baik dalam penyesuaian susunannya maupun mutunya. Dalam karya tersebut ada catatan-catatan yang selalu ditambahkan mengenai nilai-nilai atau hal lainnya, seperti hadis-hadis dan para ahli hadis. Selain itu, setiap jilid cetakan Haiderabad itu memuat indeks yang berharga mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama ahli ahli hadis yang dijumpai dengan disertai petunjuk periwayatannya. Itulah di antara sumbangsi dan peninggalan berharga dari Imam Bayhaqi. Dia mewariskan ilmu-ilmunya untuk ditanamkan di dada para muridnya. Di samping telah pula mengabadikannya ke dalam berbagai bentuk karya tulis yang hingga sekarang pun tidak usai-usai juga dikaji orang. Imam terkemuka ini meninggal dunia di Nisabur, Iran, tanggal 10 Jumadi lawal 458 Hijriyah, tanggal 9 April tahun 1066. Dia lantas dibawa ke tanah kelahirannya dan dimakamkan di sana. Penduduk kota Bayhak berpendapat bahwa kota merekalah yang lebih patut sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang pecinta hadis dan fikih, seperti Imam Bayhaqi. Sejumlah buku penting lain telah menjadi peninggalannya yang tidak ternilai. Antara lain buku, As-Sunan Al-Kubra, Sef Al-Iman, Talail An-Nabuwa, Al-Asmawa As-Sifat, dan Marifat As-Sunan Kal Al-Attar.